Oke, kembali lagi dengan saya, Matelvena Bibi Kali ini saya akan mereview sebuah unit ISO spring Yaitu Handgun The Cobra M2000L Oke, jadi ini adalah handgun atau pistol Buatan The Cobra Dengan nomor seri yaitu M2000L Ini sekarang menggunakan kemasan losspad aman Bukan menggunakan kemasan kardus Lalu disini ya Ada tulisan The Cobra Lalu peringatan Dan S&I Lalu dikroduksi oleh Mega Plastik Tangerang Indonesia Jadi The Cobra itu adalah merk asli Indonesia Telman Jadi pastikan kalian beli produk-produk dalam negeri Oke, mungkin langsung saja kita buka unitnya ya Jadi ini unit dari The Cobra M2000L Tapi ini saya yang tidak tahu Pastinya ini mengadopsi jari senjata apa Tapi setelah saya cari-cari Saya googling-googling itu Katanya unit ini itu diadopsi dari senjata Glock Tepatnya Glock 26 Jadi Glock 26 itu skalanya juga kecil teman-teman Jadi ya kecil seperti ini Tapi kalau dibanding dengan Glock 26 itu menurut saya itu tidak persis Yang terutama pada pistol gripnya Di sini kan pistol gripnya ada zigzag Kalau kalian belum tahu Glock 26 itu Saya kasih gambarnya di sebelah sini Atau di sini juga Oke, mungkin langsung saja kita bahas unitnya Oke, yang pertama di sini ada kuning-kuning ini Ini merupakan peringatan Lalu di sebelah kiri unitnya Ini ada sticker ini teman-teman Sticker merek dari unit ini Yaitu The Cobra Oke, mungkin ini saya klentek dulu ya teman-teman Karena tidak real seperti senjata aslinya Kalau ada kuning-kuning Gini-gini itu Oke, jadi sticker yang berwarna kuning peringatan tadi sudah Saya lepas Tapi The Cobra-nya masih ada di sini Mungkin langsung saja kita bahas teman-teman Jadi di depan sini Di atas ini sudah ada visir jepan Lalu di ini Yang unique Di inner barrel-nya itu sudah warna merah Lalu kita pindah ke sini Di sini ada center Dan ini untuk penambah dudukan centernya teman-teman Jadi ini centernya bisa kalian lepas dulu Seperti ini Lalu di sini Ini ada dudukan lagi Dudukan untuk center tadi Jadi ini ada pikantini rail Coba saya buka Jadi di sini itu ada dua baut Ini bisa kalian lepas dulu Oke teman-teman Jadi ini adalah mounting Atau dudukan dari center tadi Tapi centernya ini Bisa langsung kalian pakai di sini Kalau tidak pakai mounting tadi Jadi kalian tinggal Seperti ini bisa teman-teman Jadi tidak perlu dengan mounting yang ini Kalian bisa taruh center di sini Oke langsung saja kita bahas ke centernya teman-teman Oh kelaser teman-teman Maaf Oh kelaser teman-teman Maaf Jadi ini laser bukan center Dan di sini saklar dari centernya ini cukup unik Jadi dia itu cetrekan seperti ini Tapi oh Bisa nyangat teman-teman Tapi centernya apa Lasernya tidak terlalu terang Mungkin baterainya ini juga Sewak ya Ini kita matikan lagi Jadi cetrek apa Saklarnya itu di sini Oke nanti kita pindah ke slide-nya Coba kita kokar Jadi slide-nya seperti ini Jadi di inner barrel-nya ini Cukup besar ya teman-teman Dan mungkin ini semuanya berwarna merah Sampai ke bagian dalamnya Nanti coba kita buka teman-teman Slide-nya ini Oke Lalu kita tembakan Wah suaranya itu cukup nyaring teman-teman Oke lalu kita pindah ke sini Di pistol grip ya Pistol grip-nya ini yang seperti saya bilang tadi Kalau di Glock 26 itu Pistol grip-nya itu tidak seperti ini teman-teman Kalau Glock 26 itu polosan Lalu di sini ada tempat untuk jempol Dan kalau di unit ini itu ada Alurnya gini Jadi zigzag Dan ini yang membuat Unit ini itu tidak mirip Seperti Glock 26 Oke lalu kita pindah ke Sini Di sini ada pisir belakang Di sini ya seperti biasa ya teman-teman Unit-unit Kalau pisir depan dan tir belakangnya itu Itu kewarna hitam semua Jadi kalau kita Mau memidik itu susah Jadi aim-nya itu susah Oke jadi kalau pisir depan Atau pisir belakangnya kalian kasih Speed doll Maupun itu warna Abu-abu atau putih itu Aim-nya juga akan sedikit lebih enak Oke Lalu di sini ada trigger Ini trigger-nya juga ya Seperti biasa teman-teman Lalu di sini Ada make release Ini ada tombol Oke yang terakhir Di sini ada magazine Kalian kalau melepas Di sini ada make release Kalian tinggal pencet Lalu magazine akan keluar Seperti ini Ini di magazine-nya ini ya cukup Pendek Cukup kecil Dan tapi Di magazine-nya ini cukup gendut Oke Seperti tadi kita akan Membuka slide-nya teman-teman Oke jadi kalau kalian ingin melepas Di sini ada Satu Dan dua Dua buah Baut Itu tinggal kalian lepas Menggunakan open saja Oke langsung saja kita lepas Oke teman-teman Sekarang sudah lepas Jadi seperti ini Dalamannya Jadi di sini ya teman-teman Di inner barrel-nya itu besar Oke dan Yang saya suka dari unit ini itu Piston dan nozzle-nya itu sudah Menggunakan plastik polimer Jadi plastik polimer itu warnanya seperti ini Jadi plastik polimer itu lebih kuat Ketimbang plastik biasa Biasanya kan Handgun-handgun spring itu Menggunakan plastik yang berwarna hitam Yaitu menggunakan plastik biasa Tapi kalau menggunakan plastik polimer ini Plastiknya itu lebih kuat Dan plastiknya lebih awet unitnya Oke dan ini mekanismenya ya Seperti Apa Handgun spring pada umumnya Oke langsung saja kita tes tembak unit ini Menurutnya kita isi dulu Magazinnya Tapi seperti biasa saya akan menggunakan BB Cosmos 0,12 gram Dengan kaliber 6 mm Oke jadi magazinnya ini Bisa menampung sekitar 9 round Atau 9 butir BB Oke kita tes tembak Sebelumnya kita menggunakan Google Nah kalau kalian bermain airsoft Pastikan menggunakan Google ini Agar BB-nya tidak Memantul ke mata kita Oke langsung saja kita tes tembak Menggunakan sasaran plat besi Oke tinggal kalian kokang disini Kokangannya itu ya cukup enak suaranya Oke langsung saja Oke jadi seperti ini teman teman Jadi unitnya ini Dengan Bentuk yang sekecil ini Ya cukup Bagus Dan unit ini itu menurut saya ya Cukup berat teman Untuk unit sekecil ini Dan Seperti tadi Di pistonnya Juga Pairnya Tadi springnya itu juga Cukup bagus Jadi Unit ini itu lebih Bagus ya tingkatannya Ketimbang unit airsoft springnya Biasa seperti Azuri Seperti ini Azuri Lalu P99 Yang sudah Pernah saya review Unit ini itu cukup Bagus ya Ketimbang unit ini Yang saya sebutkan tadi Tapi ya Kekurangan dari Unit ini ya Menurut saya itu Unit ini itu kecil Oke Mungkin sekian video dari saya Jika kalian suka video ini Silahkan like, komen, dan subscribe Serta share video ini Kepada teman teman kalian Semoga video ini bermanfaat Sampai bertemu pada video berikutnya See you next time Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.